Halo, welcome and welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang apa yang terjadi dengan dirimu saat ini. Ya, jadi disini akan menganalisa situasi, kondisi internal, eksternal kamu gitu ya. Mungkin ini bisa memberikan kamu petunjuk-petunjuk untuk bagaimana nanti kamu melangkah lagi ke depannya. Ya, perkenalkan bagi yang baru di channel aku, aku Win Sealing bisa panggil aku Win setujuan aku membuat channel Youtube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Dan disini kita ada tiga pilihan ya, pal 1, pal 2, pal 3, pick a card, silahkan pilih sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana, kartu pertama 1, 2, 3 ya. Kartu pertama disini kita ada Leontine ya, jadi untuk kali ini aku memakai Leontine untuk kamu bisa memilih, Leontine Crystal. Misalnya disini kita ada pal 1, citrine, ya citrine heart disini, bentuknya hati, lalu kita ada pal 2 dengan pink tourmaline, ya, pink tourmaline, pink tourmaline bentuknya clover, ya, bentuk clover, lalu pal 3 kita punya peridot, ya, peridot disini, bentuknya oktagon. Oke, ya silahkan dipilih aja sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Kalau misalkan kamu ketarik kelebih dari 1, misalkan 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, mungkin ada petunjuk kamu di dalam kedua pal tersebut, jadi ada kemungkinannya ketarik kelebih dari 1 pal, ya, atau mungkin kadang ada bisa jadi ketarik ketiga-tiganya sekaligus itu kadang sering terjadi juga. Jadi mungkin ada pesan di ketiga pal tersebut untuk kamu, silahkan ikuti saja intuisinya. Kalau misalkan apa yang kamu pilih mungkin tidak resonate buat kamu, kamu bisa coba pilih pal yang lain, karena kadang kita kadang suka salah menarik intuisi, itu juga bisa terjadi, ya, jadi ikuti saja intuisinya, dan rasakan lagi pesan-pesan untuk kamu disini. Kita langsung mulai aja dengan pal 1, ya, dengan Citrine. So, I'll see you guys in the reading. Thank you so much. I'll see you. Halo, pal nomor 1. Bagi kalian yang memilih kartu ini dengan Citrine Heart Pendant yang ada disitu, ya, ini adalah pilihan kamu untuk general reading tentang apa yang terjadi dengan diri kamu saat ini. Pal nomor 1, ya. Jadi, kita langsung lihat aja kartu yang kamu pilih ini, apa? Brecken. Ya, ada gambar tangan, ada gambar cahaya disini, ya. Masuk menyinerai kamu disini, dan ini semua ada artinya. Aku akan jelaskan ke kamu. Ya, oke. Brecken. Ini aku taruh sini dulu. Jadi, kalau yang aku lihat, ya, tangan ini seperti kayak lagi kayak stop gitu ya, stop gitu. Seperti itu sih kalau yang masuk ke intuisi aku. Ya, jadi maksudnya stop itu sebenarnya bukan gimana-gimana. Nah, cuman kayaknya semesta lagi. Dan ini kan gambar tangannya kan hitam gitu ya. Hitam kayak bayangan gitu. Seperti itu. Dan dia seperti tersembunyi di balik daun-daun yang ada disini, pal nomor 1. Ya. Dan entah kenapa saat ini semesta lagi pengen kamu agak lelo atau tiarap sedikit. Ya, pal nomor 1. Dan kenapa? Karena ini akan berpengaruh sama energi rejeki kamu. Ya, dan itu ada hubungannya sama batu citrin yang kamu pilih, pal nomor 1. Nanti aku jelaskan lebih dalam ke situ. Cuman ya ini kembali ke kartunya. Jadi yang masuk ke aku, invisibility. Menjadi tidak terlihat. Menjadi seperti bayangan seperti ini. Ya, kadang kita manusia. Kadang ya, aku tidak bilang semua. Tapi kadang kita ngerasa kita tuh pengen terlihat. Seperti itu. Apalagi zaman sekarang adalah zamannya segala sesuatu harus tervalidasi. Seperti itu ya. Jadi ya, apalagi zaman sekarang. Sosial media sangat mudah diakses untuk apapun. Dan kita sharing apapun di situ ada. Tetapi ini pesan untuk kamu, pal nomor 1. Untuk saat ini, kamu sedang menanam benih. Ya, sebagian besar dari kamu saat ini sedang menanam benih. Dan semesta cuma berpesan, menanamlah ini dengan diam-diam. Sekali-sekali jadi orang yang misterius gitu, pal nomor 1. Ya, gak semua orang perlu tahu kamu ada di mana, kamu ngapain. Ya, pal nomor 1. Semakin banyak informasi yang kamu bisa berikan dari diri kamu ke orang-orang ini. Siapapun ya, kamu mau main sosial media. Kita gak tahu siapa yang ngeliat kamu di situ. Kita gak tahu siapa yang mengakses informasi dari sosial media kamu. Misalkan seperti itu. Ya, untuk saat ini saja, dibilangnya lebih jalanin hidup kamu di dalam kerahasiaan. Kerahasiaan ini bukan berarti kita menutupi sesuatu dari orang lain, bukan. Tetapi sesuatu yang kita tidak perlu umbar-umbar dulu sampai nanti hasilnya ada. Ya, karena yang aku lihat, tidak semua orang di sekitar kamu saat ini, pal nomor 1, tulus mendukung kamu ke arah kesuksesan dan keberhasilan kamu. Banyak dari mereka yang sadar gak sadar mengirimkan energi, atau memancarkan energi yang kurang baik ke kamu, dan itu bisa menjadi energi blok untuk kamu sendiri. Ya, kalau kamu ngerasa, terutama bagi kalian yang belakangan ini, lagi ngerasa kok jalan rejeki saya gak kebuka-buka ya. Atau kok saya lagi mantep terus nih di dalam pekerjaan atau usaha saya. Itu karena ini. Ya, makanya semesta bilang, stop dulu. Ya, jadi bayangan dulu, ngumpet dulu di sini dibilangnya. Ngumpet bukan berarti kita takut, bukan berarti kita kalah, pal nomor 1, bukan. Tapi kita menjaga energi kita. Ya, kita protect. Sebagian besar dari kamu mungkin sudah melakukan ini, pal nomor 1, tapi bagi yang belum, sepertinya kamu akan terpanggil untuk ini. Ya, yang mungkin biasanya tiap hari kamu apa-apa posting, kemana makan di restoran, nginep di mana, hotel mana, atau liburan kemana kamu posting, ke penghasilan kamu posting, misalkan seperti itu ya, pal nomor 1 semesta bilang, stop dulu. Ya, gak ada salahnya, ya, tapi untuk saat ini, benih, supaya benih yang kamu tanam ini bisa tumbuh, jadi dulu, jadi pohon, baru nanti orang akan lihat sendiri pohonnya kayak apa. Ya, jadi it's okay buat diri kamu, membiarkan diri kamu agak-agak keluar dari mata publik dulu, pal nomor 1. Ya, let yourself escape from the public eye untuk saat ini. Ya, akan ada saatnya lagi kok untuk itu. Pencapaian kamu tuh, yang namanya pencapaian, sukses, kamu gak perlu ngomong ke orang, orang juga bisa lihat orang sukses kayak apa. Ya, seperti itu. Jadi ingat pesan kamu dengan kartu ini, kembali lagi, jadi lebih misterius aja. Ya, seperti itu. Do things in secrets. Kalau kamu diem-diem, ngejalanin ke arah pencapaian kamu, gak ada yang bisa nembak kamu ke bawah. Gak ada yang bisa sasarin apa, ngeker ke kamu gitu. Karena gak ada yang mau di ngeker. Gak ada yang, sasarannya dari awal sudah tidak ada. Nanti tiba-tiba, diem-diem kamu sukses, diem-diem kamu berhasil, diem-diem kamu banyak pencapaian, seperti itu. Dengan seperti itu, kamu lebih bisa memaintain energi ini. Ya, ibarat rumah belum jadi, kamu ngebangun rumah gitu ya. Rumah belum jadi, udah diganggu-ganggu gugat gitu. Udah dirusak-rusakin gitu. Tunggu sampai rumahnya jadi dulu. Karena kalau rumahnya udah jadi, udah kokoh, udah kuat, bangunannya bagus, strukturnya strong gitu ya. Mau dirobohin orang juga susah. Tapi kalau kamu masih setengah jadi, gampang kamu diroboh orang. Ya, kalau nomor satu. Dan ini sepertinya nyampungnya nanti ke batu ini sih, trin rezeki. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kita bisa bahas sedikit ya, tentang si trin ini. Entah kenapa bulan November disini masuk ke aku ya. Pal nomor satu, ini mungkin sesuatu yang akan terjadi ke kalian di bulan November. Ya, atau ada beberapa dari kalian lahirnya di bulan November. Mungkin pesan ini akan resonate untuk kalian. Untuk Zodiac disini ada Gemini Leo Libra Aries. Nanti kita lihat lagi ya di kartu tarotnya. Cuman yang langsung masuk ke aku itu. Bagi kalian yang sedang fokus ke chakra, solar plexus sama crown chakra kamu. Kamu bisa akses. Maksudnya lebih bisa kasih awareness kamu ke situ. Untuk healing disitu. Meditasi dan lain-lain. Angka untuk kamu saat ini adalah angka 11. Tadi bulan 11 ya. Jadi November kan bulannya bulan 11. Jadi angka 11, angka 1 ya. Anggaplah angka 1. Dan angka 6. Ya, mungkin angka ini. Bisa berarti sesuatu untuk kamu, Pau nomor 1. Ya, banyak-banyak grounding lagi. Banyak-banyak lagi ke tempat yang udaranya bersih untuk menyerap energi udara yang ada di situ untuk membersihkan kamu. Itu juga pesan dari semesta untuk kamu. Ya, karena diri kamu saat ini sedang butuh energi itu. Kamu sedang menanam. Ibarat gini ya, tadi ya, kalau kita mau ngomong tentang benih benih yang ditanam dan mau bertumbuh, dia butuh apa? Oksigen. Dia butuh apa? Energi dari bumi gitu kan, dari tanah. Kamu sama. Bayangkan diri kamu tuh seperti benih yang sedang bertumbuh. Ya, dan jangan biarkan kamu. Kayak jatuhnya kamu yang nyemplungin diri kamu ke energi-energi yang tidak perlu dulu saat ini. Makanya semesta bilang, stop dulu. Jalani apapun rencana kamu ini. diam-diam saja. Ya, seperti itu. Ya, rejeki. Jadi yang aku lihat yang terjadi, kembali ke ini ya, ke topik reading kita tentang apa yang terjadi dengan diri kamu saat ini. Ya, yang aku lihat dengan kamu seperti ini, dengan kamu menjalani, bisa menjalani pesan-pesan ini, self-esteem kamu akan sembuh. Confidence kamu akan naik. karena mungkin ya, kayak kadang kita tanpa kita sadari, mungkin dengan dengan kita apa ya, apapun lah energi yang masuk ke kamu gitu. Kan energi itu kan bisa masuk lewat foto, lewat video, yang kamu unggah ke social media, misalkan seperti itu. Kadang mungkin juga kamu bisa kehilangan self-esteem dan confidence. Kadang kalau kamu terlalu banyak nge-scroll social media juga, kamu lihat kehidupan-kehidupan orang lain yang rasanya wow, oh dia punya pasangan seperti ini, oh dia punya kekayaan seperti ini, itu kadang tanpa kamu sadari, ada semacam energi self-esteem and confidence yang terkuras dari kamu. Ya, kepercayaan diri kamu itu dan tingkat security feeling kamu ini jadinya turun tanpa kamu sadar. Ya, jadi mungkin pesan buat kamu berhati-hatilah memilah konten apa yang kamu terima di dalam social media kamu ya, apa nomor satu. Kamu sebagai user, kamu sebagai pengguna berbijaksanalah dalam itu. Ya, hati-hati karena energi itu sangat bisa ke transfer dari mana aja. Kalau nomor satu dan lagi-lagi yang terpengaruh paling pertama saat ini di dalam hidup kamu itu rejeki. Dan kenapa rejeki dari tadi aku sebutkan? Karena biasanya kalau kayak gini kamu itu lagi mau dikasih suatu rejeki besar sama Tuhan sama semesta. Jangan sampai nanti kamu sudah dikasih sesuatu yang besar ini malah kamu jatuhnya kamu gak bisa nge-handlein ya jatuhnya ya percuma, sia-sia. Ya, kenapa ini belum masuk ke kamu? Rejeki ini masih ketahan mungkin sampai sekarang karena ini. Ya, sekarang mungkin kamu jadi-jadi tahu kenapa ya kalau sekarang itu saya energinya begini. Ya, tetaplah punya mindset yang positif, tinggikan motivasi kamu lagi, ya, berekspresilah lebih dalam lagi, temukan kedamaian hati kamu dan dari situ kamu akan lebih bisa optimis di dalam perjalanan kamu, akan lebih bisa punya kebahagiaan yang positif. Ini, kamu tuh sekarang lagi personal growth, kamu tuh sekarang lagi berkembang banget dan bertumbuh banget secara personal kamu. Ya, citrin akan menjadi batu yang sangat bagus banget untuk perjalanan kamu saat ini power nomor satu. Karena sebuah manifestasi besar akan terjadi di sini aku ngeliatnya. Mungkin sebagian besar dari kamu terjadinya ini ya di bulan sebelas ini. Ya, gitu. Entah apa itu. Ya, jadi, tetap lakukan planning, ambil action ke arah apa yang membuat tujuan hidup kamu. Ya, optimis, berusaha untuk tetap cheerful, seperti itu. Ini, citrin bisa ngebantu untuk itu. Ya, aku ngeliat cakra-cakra kamu saat ini cukup lumayan lagi ke arah balance, gitu ya. Cuman tadi dua cakra yang kamu harus perhatikan sekali solar plexus dan crown. Mungkin di situ yang masih ada kayak sedikit kelebihan, kekurangan, maksudnya belum balance, seperti itu. Ya, terutama solar plexus. Solar plexus itu kan maksudnya hubungan kamu sama diri kamu sendiri. Kepercayaan diri, insecurity, dan lain-lain. Ya, gitu. Jadi, cakra bawah sama cakra atas bisa lebih balance. Jadi, kamu nggak gampang stress. Orang yang balance itu nggak akan gampang stress, nggak akan gampang meragukan dirinya sendiri, ya, seperti itu. Nggak akan cepat marah, nggak akan moodnya naik turun, ya, itu kalau kamu merasakan hal-hal yang barusan aku bilang ini, berarti cakramu nggak balance. Ya, paham nomor satu. Ya, kamu bisa meditasi, bagi kalian lagi-lagi yang pakai citrin, bisa dipakai. Kalau yang punya. Ya, kalau kalian lagi mau cari kristal, citrin. Banyak citrin di mana-mana kamu bisa cari. Ya, gitu. Itu sih pesannya untuk kamu. Kita masuk ke kartu-kartu. Sorry agak lama di situ, karena pesannya banyak sekali untuk kamu. Aku hanya menyampaikan aja ya. Gitu, oke. Kita lihat dari kartu-kartu berikutnya, paham nomor satu. Kedo'a sebentar. Oke. Apa yang terjadi dengan dirimu saat ini? Paham nomor satu. Oke, ada satu tadi yang jatuh. Hmm. Oke, paham nomor satu. Kita lihat ya. Hmm. Oke, paham nomor satu. Sebelum aku lanjutkan pesannya, ya. Energi Zodiac ya. Tadi kan muncul, kalau nggak salah, tadi aku ada Gemini, Leo, Libra, Aries. Ya, di sini Gemini, Leo, tetap ada. Ya, cuma ada tambahan beberapa Zodiac lagi di sini. Ya, yaitu Virgo, Taurus, Aquarius, dan Scorpio. Masuk juga di paham nomor satu. Ya, oke. let's see di sini pesannya bagaimana. Ya. Oke, ya. Jadi, paham nomor satu. Apa yang terjadi dengan diri kamu saat ini? Saat ini, kamu tuh sedang disorot sama semesta, paham nomor satu. Ya, lampu ini, The Sun, kayak ibaratnya kayak lampu solar lagi nyorotin kamu gitu ya di sini. Dan The Sun lagi-lagi ngomongin tentang apa? Solar Plexus. Ya, jadi energi Solar Plexus ini terus bermunculan di kamu dan aku ngerasa kayaknya saat ini kamu tuh lagi bener-bener diarahkan untuk meng-healing itu. Ya, dan aku melihat sebagian besar dari kalian, sorry, sudah sangat, ini ya, berupaya untuk itu. Ya, kalau Solar Plexus itu sudah tersembuhkan, biasanya kamu akan lebih punya self-confidence, kepercayaan diri. Ya, dan orang yang punya percaya diri itu tidak akan mudah terpancing masalah, termancing emosi, terpancing, dan apapun itulah. Ya, kamu sudah berkembang sampai situ. Jadi ini nyambung banget sama apa yang tadi kita sudah bilang. Ya, dan semesta cuma bilang ke kamu, ya, lagi-lagi ya, kalau orang yang punya energi balance seperti ini, dia nggak akan khawatir. Kenapa? Karena dia akan tahu kok, effort-effort saya, usaha saya, apa yang saya perjuangkan selama ini, nggak mungkin, nggak ada hasilnya. Ya, gitu. semua itu benih yang kamu tabur kemarin, pasti ada buahnya. Nggak mungkin nggak ada. Itu hukum alam. Ya, jadi yang aku lihat, sepertinya saat ini, kamu lagi banyak melewati pelajaran-pelajaran hidup lewat situasi yang kamu sedang lewati saat ini, panggung nomor satu. Ya, tapi ada satu hal di dalam hidup kamu saat ini, di mana semesta ingin kamu tuh bener-bener bisa lempeng maju ke depan. Move on dari kekhawatiran kamu sendiri. Karena pintu awam mula baru ini, dengan The Fool, ya, ini akan butuh kamu mengambil langkah keberanian. Ya, dan kadang ketika kita mengambil langkah keberanian, ada aja mungkin omongan-omongan orang di sekitar kita yang narik kita, berusaha narik kita ke bawah lagi. Misalkan kita mau fight untuk sesuatu, cuman mungkin di luar sana ada omongan-omongan kayak, udahlah, ini mah udah gak mungkin. Lu cuman buang-buang waktu aja, misalkan seperti itu. Lu cuman buang-buang tenaga aja. Gak ada hasilnya, padahal hati kamu itu masih ingin berjuang untuk apapun itu. Dan disini, pesan untuk kamu, panggung nomor satu, untuk terus berjuang karena kamu tidak akan pernah tahu. Ketika kamu bener-bener loncat mengambil langkah ke sana, justru kamu menyelesaikan sebuah siklus yang selama ini kamu tersangkut di dalam siklus itu, panggung nomor satu. Kalian orang yang luar biasa sih, kalau menurut aku, kayak kekuatan kalian, aku udah bisa ngeliat itu, jadi jangan ragu lagi sama itu. Jangan ragu sama kapasitas kamu, sama apa yang kamu bisa capai ke depannya. Karena penjara yang kamu bikin, apa penjara yang ada di dalam hidup kamu saat ini, itu kamu yang bikin sendiri, panggung nomor satu. Karena kamu yang membatasi diri kamu sendiri, kamu yang membatasi kemampuan kamu sendiri, kamu yang membatasi kapasitas kamu sendiri, karena kamu gak yakin sama diri kamu sendiri, bisa punya kapasitas besar itu. Ini yang menghalangi manifestasi kamu, panggung nomor satu. Dan energi ini kalau kamu bisa sadar, kamu bisa sembuhkan ini, healing ini. Dan dari situ pintu akan banyak terbuka untuk kamu, panggung nomor satu. Dan terutama pintu rejeki bagi kalian yang saat ini, sedang, atau pintu sukses ya, seperti itu. Tetapi ingat, apapun langkah kamu, apapun pilihan kamu, stay low. Ya, gak usah terlalu diumbar-umbar ke orang. Kalau bisa gak usah sama sekali, lebih bagus lagi. Panggung nomor satu. Ya, karena aku ngeliat banyak sekali energi di sekitaran kamu, yang mungkin, gak pengen kamu sukses, atau gak pengen kamu bisa ke arah kebahagiaan yang lebih dari mereka. Ya, kadang kita punya temen atau keluarga gitu ya, ngerasa kayak, oh, dia kalau maju ke sana, wah, nanti ya, mungkin ya, dia, ada peluang kebahagiaan, atau peluang kesuksesan yang lebih dari saya gitu ya. Kadang orang tuh, oh iya, mensupport, mensupport, tapi kalau udah giliran kamu di atas mereka, posisinya, oh mereka jadi, ngedrop. Ya, dan berusaha narik kamu ke bawah lagi. Kembali ke posisi awal. Seperti itu. Ya, jadi, aku ngeliat perkembangan kamu besar sekali ini ke depannya, pahal nomor satu ya. Sukses yang kamu akan capai, siklus yang kamu akan tutup, ya, hasil yang kamu akan tumbuhkan ke depan ini akan luar biasa. Ya, besar sekali ini, kayak dia kayak pakai baju kebesaran gitu ya. Jadi, bahkan, mungkin lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Ibarat kayak kita belanja baju gitu ya, kita pikir, pas nih bajunya di kita, tapi ternyata kebesaran jauh gitu. Ya, seperti itu. Itu, apa yang semesta mau berikan ke kamu. Coba cerna lagi pesan ini, pahal nomor satu. Kamu kalau bisa aplikasikan ini, aku yakin, cahaya ada untuk kamu, dan kebahagiaan kamu akan lebih bisa berjalan ke arah sana. Terlepas dari apapun, belenggu yang kamu saat ini sedang jalani, pahal nomor satu. Ya, oke, aku akan lanjut ke oracle berikutnya. Oke, aku doa sementara. Oke, oke, sudah keluar dua kartu. Ya, ini tadi attachment. Sama decisions, oke. Ya, pahal nomor satu, ini kartu-kartu kamu berikutnya. Di sini, ini sorry ya, mungkin ini agak spesifik untuk beberapa dari kamu. Ada energi, ini ya, sorry, Shiva, atau Siwa, dan Kali muncul di sini, pahal nomor satu. Ya, mungkin itu beberapa resonate dengan kalian. Oke, kita ada attachment dan decisions. Ya, di sini. I release all attachment. Dan di sini pun juga dibilang, ini kan kayak seperti doa atau afirmasi ya, kayak Tuhan semesta, ubahlah aku untuk menjadi seseorang yang bisa mempunyai keyakinan. Kalau apapun itu, apapun yang sempurna buat saya, daripadamu Tuhan semesta, itu akan datang di waktu yang sempurna yang engkau sudah tentukan. Pakai afirmasi ini, pahal nomor satu. Jadi, kalau kamu sudah punya keyakinan itu, otomatis kamu akan lebih merasa diri kamu tuh worthy, layak untuk menerima hal yang terbesar, yang terbaik yang Tuhan mau kasih ke kamu. Layak akan cinta, akan kebahagiaan, akan rejeki, dan seterusnya. Karena banyak orang di dunia ini yang tanpa sadar hidup di dalam ketakutan, akan kayak sesuatu yang menurut mereka ditungguin setiap hari, kok ini gak dateng-dateng, kok saya gak ini-ini, gitu-gitu ya, seperti itu. Itu yang kamu bawa energi ketakutan. Dan orang yang punya banyak energi ketakutan akan menjadi gelisah, dan dari kegelisahan itu, dia tidak bisa memanifestasi hal-hal baik. yang malah dateng ke hidupnya, masalah, perintangan, tiba-tiba masalahnya apa, nambah-nambah lagi, bukannya malah jadi bener gitu, bukannya malah jadi sukses, tapi malah makin terpuruk. karena dia membawa ketakutan dan kegelisahan itu. Tetapi orang yang bijak, dan orang yang penuh kebajikan, adalah orang yang bisa tenang, meskipun situasi dia lagi chaos, meskipun situasi dia mungkin lagi amburadul misalkan. Tapi dia bisa tenang, dan bisa masuk terus ke dalam keyakinannya. orang yang seperti ini, rejeki dateng, hal baik dateng, pertolongan dateng, pintu terbuka, dan seterusnya. Ya, paham nomor satu, attachment. Kenapa disini kata-katanya attachment? Attachment artinya, keterikatan atau kemelekatan kita. Kemelekatan kita dengan hasil-hasil yang ingin kita capai sendiri. Karena saking melekatnya kita sampai mikirin, terus nanti gimana hasilnya, gimana hasilnya, ya contoh, jodoh saya mana, jodoh saya mana, uang saya mana, dan seterusnya. Seperti itu, kita melekat ke hasil. Semakin kita melekat ke hasil, kita akan lupa sama prosesnya. Kalau prosesnya kita lupa, bagaimana kamu bisa menikmati hasilnya? Paham nomor satu. Ya, jadi, apapun hasilnya, serahkan ke tangan semesta, ke tangan Tuhan. Hasil itu urusan Tuhan, bukan urusan kamu, paham nomor satu. Urusan kamu adalah berbenah. Ya, decisions. Sekarang keputusan ada di tangan kamu. Apa yang terjadi dengan diri kamu saat ini? Kesadaran. Kesadaran kalau semua keputusan yang saya ambil itu, semua ada di tangan saya. Bukan di tangan siapa-siapa. Bukan di tangan orang lain. Mau itu keputusan untuk ke arah kebahagiaan, pekerjaan, apapun itu. Itu semua tanggung jawab kamu, dan memang sudah ada di tangan kamu. Makanya di sini juga gambarnya tangan. Ya. Dan di sini, kenapa ada gambar orang pegang busur panah, ya. Ini, ini Energi Sagittarius nih. Ya, pegang busur panah di sini. Itu artinya apa? Dia fokus 100% sama apa yang dia ingin capai. Dan orang yang fokus seperti ini, nggak akan ada yang bisa menggaguh-gugat fokusnya dia. Dan orang yang fokus seperti ini, akan lebih cepat mencapai goal-nya atau tujuannya. Ya. Berarti, mungkin, ada semacam keputusan yang kamu harus ambil saat ini, Paul nomor 1. Yang mungkin selama ini, kamu mau ngambil keputusan ini, kamu nggak pede sama diri kamu sendiri. Ya. So, di sini tulisannya, afirmasi atau doanya adalah, change me. Ubah diriku, Tuhan semesta. Untuk menjadi seseorang yang bisa mengambil segala keputusan yang engkau sudah putuskan untuk saya. Keputusan yang terbaik. Ya. Di dalam masa transisi ini. Ya, jadi kamu konfirmasi lagi dalam fase transisi saat ini, Paul nomor 1. Dan arahkanlah saya atau bimbinglah saya untuk bisa mengambil langkah atau action yang tepat. Ya. Dan lagi-lagi, orang yang sudah bisa seperti ini, akan bisa paham sama kesabaran. Ya. Kesabaran itu maksudnya, tidak terbelenggu oleh, kapan, 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 waktunya gimana, waktunya gimana. Karena dia udah tahu, semuanya ada waktunya. Waktu itu milik Tuhan. Ya. Karena kalau kita, bersabar dan berserah, Paul nomor 1. Kita itu, ibaratnya memberikan izin untuk, untuk, untuk semesta gitu ya, untuk para penjaga kita. Untuk bekerja buat kita. Ya. Untuk membantu kita seperti itu. Untuk mengatur bagaimana nanti ke depannya diaturin semuanya, supaya semuanya selaras ke depannya. itu kalau orang yang bisa bersabar dan berserah, jalannya akan dibentuk dengan sangat mudah. Ya, kalau orangnya gak sabaran, orangnya gak bisa berserah, orangnya penuh kekhawatiran, ketakutan, jalan itu semakin tidak kelihatan. Ya, seperti itu, Paul nomor 1. Jadi, keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau, apa, ada di dalam energi yang negatif, atau kamu mau ada di dalam energi yang positif, ini semua ada di tanganmu, ini pilihanmu. Ya, aku lihat kok, ke depan, banyak hal-hal baik untuk kamu. Terbuka pintu-pintu keajaiban yang lebih positif, maksudnya yang akan membawa hal positif ke dalam hidup kamu, asal kamu bisa yakin dan percaya sama itu. Ya, kalau kamu punya keyakinan yang lebih sama Tuhan, sama semesta, otomatis diri kamu juga akan lebih punya keyakinan sama diri kamu sendiri, Paul nomor 1. Ya, tahun ini, penutupan untuk kamu dan pembukaan, sekaligus pembukaan yang baru ya, untuk kamu, Paul nomor 1. Dan mungkin sebagian besar dari kalian, memang momen ini adanya di akhir tahun ini. Ya, terutama mungkin bulan November. Ini akan menjadi bulan besar untuk kamu. Ya, 2024. Bagi yang menonton ini, entah di tahun berapa, sama pesannya, bulan November. Ya, ada something di kamu. Di sini. Ya, karena kan video ini timeless. Ya, Paul nomor 1, itu saja, pesannya untuk kamu. Ya, sampai di sini, semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih, bagi yang sudah menonton ini. Dan jika kalian terpanggil untuk share, like, subscribe channel aku, videoku, silahkan bagi yang sudah. Thank you so much atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau komentar apapun di situ, ketik apapun di situ ya, yang kamu rasa, silahkan. Aku pasti membaca satu-satu, meskipun maaf, aku tidak balas satu-satu, karena terlalu banyak. Tapi aku terima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Paul nomor 1, jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor YA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Atau bisa DM aku via Instagram, juga bisa. Instagram, namanya Winshealing. Kalian kalau mau, sama seperti nama channel YouTube ini, kalau kalian mau pakai DM aku di situ, silahkan. Dan jangan malu-malu, kalau mau bertanya-tanya dulu, biasanya aku akan langsung kirim katalognya, untuk kalian bisa pelajari terlebih dahulu ya, untuk personal readingnya. Syarat ketentuannya bagaimana. Jadi silahkan, bagi yang merasa tertarik untuk itu, Instagram, kalau kamu mau mengikuti aku juga di situ, silahkan di situ, ada pesan-pesan semesta juga, mungkin bagi kalian yang merasa membutuhkan lagi. Kembali ke personal reading, personal reading ini sifatnya berbayar, karena ini adalah mata pencaharianku. Aku melakukan ini secara profesional, dan ini ya, maksudnya full-time reader. Jadi, memang untuk membantu mereka-mereka, dengan apapun masalah hidup mereka, baik itu spiritual, ataupun non-spiritual, aku bisa menjadi, maksudnya aku di sini, menjadi petunjuk. saluran petunjuk, dan saluran pesan, untuk apapun situasi itu. Ya, jadi, tentunya ini berlaku bagi siapapun, apapun dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Jadi, jangan malu dengan situasi kamu, ya. justru, aku di sini, ada untuk membantu, jika memang diperlukan, dan tentunya privasi juga sangat aman, dan terjaga, Pau Nomor 1. Ya, itu saja, untuk bagian personal readingnya, dan terima kasih banyak sekali lagi, Pau Nomor 1, atas segala bentuk dukungan, dan doanya selama ini, aku juga pastikan selalu bantu kalian, dengan doa dan cahaya, dari jauh setelah setiap reading, yang terbaik untuk kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, and best of luck, untuk kalian ke depannya. Ya, so, thank you so much, take care, and have a nice day, Pau Nomor 1, semoga kita ketemu lagi, di reading aku yang berikutnya. Bye-bye. Halo, Pau Nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini, dengan pendant, liontin kristal ini, ya, ini pink turmaline, ya, pink turmaline clover, bentukannya clover ya, clover tuh, bunga 4 kelopak, ya, ya, aku gak tau bahasa Indonesia nya apa, cuman ya, ini clover ya, kita lihat petunjuk semesta, untuk kamu apa, kita lihat dari kartu ini dulu, baru nanti ke kartu-kartu lainnya ya, ada apa disini, ini yang akan menjadi reading, tentang apa yang terjadi, dengan dirimu saat ini, ini general reading ya, Pau Nomor 2, let's see, oke, kita punya tulip, ya, kebetulan, ketemunya pink juga nih, ya, sama-sama pink, sorry, ini pinknya agak gak terlalu kelihatan, karena pencahayaannya, ya, tetapi, dan tulip, iya, ini nyambung semua sih, ya, nanti aku jelasin, cuman intinya, yang langsung masuk ke aku, adalah energi heart chakra, Pau Nomor 2, ya, jadi sepertinya saat ini, heart chakra kamu, atau chakra jantung, atau, ya, ini, saat ini lagi cukup aktif, atau lagi bener-bener terbangun lagi, gitu ya, Pau Nomor 2, jadi, aku gak heran, kalau di Pau Nomor 2 ini, mungkin lagi bener-bener, menjalani, atau sedang, mau menjalani, ke arah sesuatu yang bener-bener, kamu suka, gitu ya, kamu happy, sama itu, kamu mencintai apa, yang kamu mau lakukan ini, di satu sisi, mungkin, untuk sebagian besar dari kamu, ada semacam pergerakan, di dalam situasi love life kamu, Pau Nomor 2 saat ini, ya, karena memang ini ngomongin tentang, cinta yang tulus ya, tulip ini, tulip itu salah satu, bunga favoritku sebenarnya, ya, gitu, jadi, yang aku lihat di sini, ya, the love energy, ya, cintakan sifatnya universal, ya, bisa cinta kita terhadap sesama kita, cinta kita terhadap pasangan, cinta kita terhadap Tuhan, dan seterusnya, Pau Nomor 2, ya, but I do feel, love energy lagi menyelimuti kamu saat ini, energi kamu cukup baik di situ, ya, cuman challenge kamu itu eksternal, Pau Nomor 2, ya, aku melihat ada semacam challenge eksternal di sini, karena memang kalau heart chakra itu, sudah pasti, ada, sangkut pautnya dengan relasi yang ada di dalam hidup kamu, ya, gitu, hmm, ya, ya, ada ini ya, beberapa, maksudnya, ada yang memang lagi in love mungkin, ya, lagi bersemi-semi di dalam cinta, aku merasakan itu, atau ada yang bersemi kembali dengan cinta yang mungkin sempat pisah gitu ya, and then mungkin sempat balik lagi, apa, maksudnya akhirnya balik lagi, seperti itu, ada beberapa dari kamu juga ya, tapi ya, kalau bukan cinta, kalau tidak ada urusannya sama love life, Pau Nomor 2, ya, berarti, ngomongin tentang kamu semakin bergerak ke arah apa yang memang kamu benar-benar suka di dalam hidup kamu, yang kamu cintai untuk kamu lakukan, passion, gitu-gitu yang aku lihat ya, kalau untuk Pau Nomor 2 ini, tetapi bagi kalian yang mungkin saat ini secara, mungkin kalau kamu sudah punya pasangan ya, mungkin situasinya agak kurang baik, aku merasakan mungkin ada semacam healing di hati kamu yang akan terjadi di situ, jadi kamu lebih bisa, apa ya, cara kamu bereaksi dengan situasi itu, bisa lebih tersembuhkan, ya, jadi ada healing besar di situ yang aku lihat, Pau Nomor 2, ya, Pesan untuk kamu di sini sebenarnya ya, untuk apa yang sedang kamu jalani saat ini, Pau Nomor 2, ya, ini yang tadi aku bilang challenge eksternal, karena aku ngerasa, lagi banyak mungkin omongan-omongan di luar kamu, entah ini dari orang yang kamu kenal, atau sekedar gosip, atau fitnah, atau kayak gimana, apapun kebohongan-kebohongan yang ada di luar sana, yang berusaha memecah belah kamu, yang berusaha, apa ya, contoh kalau kamu punya pasangan, ya, mungkin jadinya mau memecah belah hubungan kamu sama pasangan, itu juga ada, ya, beberapa dari kamu, cuman intinya, jangan biarkan apapun kebohongan-kebohongan yang ini, memukul mundur kamu dari pertumbuhan kamu, memukul mundur kamu untuk mencapai apapun goal yang kamu ingin capai, atau apapun tujuan yang ingin kamu capai, Pau Nomor 2, kamu sudah tahu kapasitas kamu, kamu sudah tahu kemampuan kamu, sampai mana, ya, jadi, di satu sisi, aku juga melihat saat ini banyak orang yang meragukan kemampuan kamu, ya, kemampuan kamu untuk kearah yang lebih positif di dalam hidup kamu, kemampuan kamu untuk menghandle situasi kamu, apapun itu, ya, jangan biarkan keraguan-keraguan ini bikin kamu jadi ragu sama diri kamu sendiri, Pau Nomor 2, ya, jadi jangan tergoyah sama tipu muslihat energi-energi ini, ya, karena kadang orang-orang di sekitar kita itu ya gitu, mungkin mereka ngomong tanpa ada basis fakta yang jelas, misalkan ya, lagi-lagi jatuhnya berarti kan apa? gosip, misalkan seperti itu, atau lebihnya kayak mungkin ngomongin orang, padahal mereka juga nggak tahu tuh orang gimana, gitu, itu kan energi-energi negatif berseliwuran di situ, ya, jadi kamu nguter di dalam energi itu, Pau Nomor 2, ya, dan energi-energi seperti ini yang menghalangi kamu menuju ke arah keagungan kamu sendiri, Pau Nomor 2, ya, jadi pesannya beware atau lebih, lebih apa ya, lebih aware sama energi-energi, karena di kartu ini pun juga kelihatannya, wah kalau kelihatannya kayak, wah tulip bagus ya, ini bunga-bunganya bagus, tapi kalau kamu lihat lebih dekat lagi, nih, ya, di luar-luarnya ada energi-energi, yang kayak, ya, sebenarnya mungkin harus dicek lagi ini energi apa, ya, seperti itu, jadi ini diri kamu seperti bunga tulip ini yang aku lihat, ya, Pau Nomor 2, hmm, nah, kenapa kamu juga memilih batu citrin ini, eh, sorry, pink turmalin ya, citrin Pau Nomor 1, sorry, ini pink turmalin ini, sebenarnya memang, apa ya, ngomongin tentang love and compassion, ngomongin tentang cinta dan cinta kasih sebenarnya, ya, jadi kamu tuh sekarang saat ini, apa yang terjadi di dalam diri kamu, healing, healing yang terjadi untuk relasi-relasi yang ada di dalam hidup kamu, maksudnya kayak, meskipun mungkin di luar sana, masih ada orang-orang yang mungkin tidak baik sama kamu mungkin, atau berniatan yang tidak baik ke kamu, tapi kamu sudah bisa sampai di titik di mana kamu, memaklumi kali ya, memaafkan dan seterusnya, ya, semua itu dengan kekuatan cinta kasih, itu yang akan menyembuhkan di sini, dibilang, itu yang akan melepas rasa stres kamu mungkin, tentang situasi ini, ya, kadang mungkin kayak, saking stres yang mikirin ini, mungkin kadang sampai depresi mungkin ya, ada situasi di dalam relationship kamu mungkin, dan seterusnya, ya, sekarang undanglah kebahagiaan, masuk kembali ke dalam diri kamu, karena disitulah kunci sukses kamu, pahal nomor dua, ya, daripada kamu pusing mikirin, ribet mikirin orang lain, atau kayak gimana, fokus sama diri kamu dan kekreatifan kamu, apa yang kamu bisa ciptakan lagi, yang indah dari diri kamu, ya, sangat penting untuk kamu, untuk benar-benar punya mental awareness ini, pahal nomor dua, untuk apa yang sedang kamu, apa yang terjadi di dalam hidup kamu saat ini, dengan seperti itu, kamu lebih bisa cerdas di dalam berpikir, kamu lebih bisa memilah, dan punya kesadarannya kayak, apa sih yang sebenarnya patut aku pikirin, dan gak perlu aku pikirin, karena hal-hal yang gak perlu dipikirin, kalau kamu pikirin semuanya, habis mental kamu di situ, drain, kalau mental kamu habis, energi heart chakra kamu, radup, ya, kamu gak punya kapasitasnya, untuk bisa punya relasi-relasi yang positif, di dalam hidup kamu, ya, pahal nomor dua, jadi, be aware lagi sama itu, coba dicerna lagi pesan yang barusan, pahal nomor dua, ya, dan saat ini, yang aku lihat, ya, kondisi psikologis kamu, dan emosional kamu itu, lagi berpengaruh, ke fisik kamu saat ini, pahal nomor dua, jadi hati-hati, kalau misalkan kamu lagi merasa, sisi psikologis kamu dan emosional, kamu lagi ngejeblok, pasti, beberapa dari kamu di sini, mungkin lagi, ada di dalam kondisi fisik, yang mungkin kurang baik, misalkan jadi sering sakit, misalkan jadi, mungkin, ya gak tau, kesehatannya pokoknya, jadinya bermasalah, ya, mau ini dari penyakit, mau ini dari berat badan, mau ini dari apapun itu, ya, itu semua, berasal dari kondisi emosional kamu, pahal nomor dua, jadi kalau kamu ingin kesehatan yang lebih di dalam fisik kamu, benerin dulu psikologis kamu, benerin dulu emosional being kamu, ya, kestabilan emosional kamu, dan kamu, lagi ada di dalam proses meng-healing ini, kamu lagi ada di dalam proses, kestabilan ini, menuju ke sana, dan kalau ini sudah beres, aku melihat kamu lebih bisa menarik energi abundance yang besar, kesehatan yang besar lagi, dan seterusnya, ya, gitu, dan Clover ini, sebenarnya, melambangkan juga kalau buat aku ya, kayak, keberuntungan, ya, jadi maksudnya mungkin apa, lebih bersyukur lagi aja di dalam hidup kamu, kamu sebenarnya sudah sangat beruntung, dengan apa yang kamu punya saat ini, dengan apa yang kamu hadapi saat ini, dengan orang-orang, situasi, barang, apapun yang kamu punya saat ini, that's a blessing, ya, gitu, semua ada hikmahnya, jadi chakra yang sekarang lagi difokuskan untuk kamu, paham nomor dua, adalah heart chakra, kalau kamu mau meditasi heart chakra, bagus sekali, untuk diri kamu saat ini, jadi kamu, energi trauma itu gak terus muncul-muncul di kamu, ya, seperti itu, jadi kamu lebih tenang, ya, kamu jadi kayak, orang yang punya, apa ya, yang berjiwa baru gitu, itu nanti pada akhirnya, ya, tetapi beberapa dari kamu, nanti akan belajar, bagaimana caranya meng-connect, heart chakra dengan crown chakra, ya, jadi double kombinasi gitu, itu, cara kita menerima, divine love, itu cara kita menerima, cinta dan cahaya, ilahi, adalah ketika kita meng-connect, crown chakra kita, dengan heart chakra kita, paham nomor dua, ya, beberapa dari kamu, karena kondisi kamu lagi seperti ini, kalian lagi, punya banget masalah, dalam sleeping pattern kamu, sudah pasti ini, ya, jadi mungkin kalian lagi sulit tidur, misalkan yang harusnya, biasanya tidur jam berapa, jadinya tidurnya subuh, misalkan seperti itu ya, paham nomor dua, jadi kayak, karena ada ketidaktenangan, di dalam psikologis kamu, itu yang bikin kamu tuh, jadi kayak pengen tidur, itu kayak rasanya kayak, gak mau tidur cepat-cepat gitu, gak apa, kayak hari-hari besok ini, mungkin jatohnya stressful buat saya, gitu, jadi kamu coba analisa itu lagi, paham nomor dua, ya, biarlah, kuncup-kuncup bunga, ini bisa mekar buat kamu gitu loh, dan kamu jadi bisa terbuka lagi, katup-katup kamu disini, untuk menerima energi positif, ya, paham nomor dua, jadi itu sih yang aku lihat, dan semua ini kuncinya ada di dalam, bagaimana kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, dan mempunyai energi cinta kasih, yang lebih lagi di dalam perjalanan kamu, berarti, meminta maaf, memaafkan, itu akan sangat penting banget, forgiveness di kamu, ya, untuk apapun situasi kamu saat ini, paham nomor dua, ya, pink turmaline, atau kalau kamu punya kristal apapun di rumah, yang warnanya pink-pink, rose quartz itu kan paling-paling common, ya, paling, paling, apa, bisa banyak yang mungkin, ya, kalau di luar sana banyak yang jual, dan lain-lain, ya, rose quartz ini, ya, pokoknya, atau pink turmaline, apapun yang berwarna pink, akan sangat bagus untuk kamu saat ini, untuk membuka energi heart chakra kamu lagi, untuk punya kesadaran, kalau, apa, kondisi emosional kamu saat ini adalah prioritas kamu, ke depannya, dari sekarang ini, ya, kalau kamu bisa memprioritaskan itu, semua masalah di dalam hidup kamu ini bisa lebih selesai dengan baik, ya, paham nomor dua, oke, aku lanjut disini ke kartu-kartu berikutnya, oke, kita lihat ya, file nomor dua, oke, kita punya night of house, ada punya the hermit, hmm, the lovers, hi priestess, wow, oke, five of cups kembali, six of cups, eight of pentacles, five of swords, kebalik ya, oke, file nomor dua, kartu-kartu yang muncul untuk kamu, amazing, ya, amazing dalam konteks, betapa healingnya, situasi kamu, dan energi kamu saat ini, ya, file nomor dua, sebelum aku lanjutin bacaan kamu, disini muncul beberapa energi zodiac, yang mungkin bisa resonate untuk kamu, ya, file nomor dua, sebentar, ya, yang mungkin bisa resonate untuk kamu, aku sembari nyalain dupa ya, ya, kita punya disini, ya, kalau misalkan zodiacnya tidak disebutkan, jangan khawatir ya, ini kan bacaan banyak orang, jadi yang kalau disebutkan, berarti mungkin harusnya bisa lebih resonate lagi untuk kamu, file nomor dua, ya, kita ada Gemini, sangat kencang disini, Virgo, sangat kencang disini, ya, Pisces, Cancer, juga ada, Scorpio ada disini juga, ya, itu zodiac-zodiak yang hadir di file nomor dua, ya, oke, kita lanjut ke readingnya, nah, ini banyak sekali ya, disini, major arcana ya, The Hermit, The Lovers, High Priestess keluar berturut-turut buat kamu, ya, buat aku kartu-kartu major arcana seperti ini, energinya tuh besar banget dalam konteks ya, berarti perubahan yang mungkin terjadi di dalam diri kamu itu besar, terutama dalam segi compassion, dalam segi cinta kasih, kamu mungkin sudah berkembang dan bertumbuh menjadi orang yang jauh lebih sabar, jauh lebih bisa pengertian, jauh lebih bisa kayak punya compassion lagi sama seseorang, ya, kita semua punya kelebihan, kita semua punya kekurangan, power nomor dua, dan aku rasa mungkin kamu lebih bisa memaklumi itu, dan mungkin lebih bisa melihat, yaudah, kalau setiap orang itu punya mungkin kekurangan kelebihannya masing-masing, setiap orang itu mungkin ada perjalanannya sendiri-sendiri, setiap orang mungkin ada karmanya sendiri-sendiri, yaudah, jadi kita lebih bisa maklumin aja, gitu ya, tetapi bukan berarti kita jatuhnya jadi gak peduli sama orang-orang lain, bukan seperti itu, tetapi peduli, apa, jatuhnya ya kayak peduli secukupnya, jangan peduli berlebihan seperti itu, karena sesuatu yang berlebihan gak akan baik buat kamu, power nomor dua, ya, kamu terlalu peduli sama sesuatu, bahkan orang lain mungkin gak peduli sama itu, misalkan, ya jadi tingkat kepedulian itu secukupnya, ya, karena ingat di satu sisi lagi, kamu harus peduli sama diri kamu sendiri, cinta yang kamu bagi ke orang-orang ini, makanya kan dari heart chakra ya, itu yang tadi kita bahas, itu melambangkan, bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, ya, sorry, bagaimana kamu menerima cinta dari orang-orang di sekitar kamu, itu melambangkan bagaimana kamu memberikan cinta itu ke diri kamu sendiri, jadi kalau kamu ngerasa saat ini, power nomor dua bagi kalian yang merasa saat ini, kok saya seperti mungkin kurang merasakan dicintai atau dihargai atau direspek, pertanyaannya, kamu lempar kembali sama diri kamu sendiri, apakah saya sudah meraspek diri saya? apakah saya selama ini membiarkan diri saya dimanipulasi orang, dijahatin orang, atau apa, misalkan contoh, ya, seperti itu, jadi kayaknya, apa yang terjadi dengan diri kamu saat ini, power nomor dua, banyak sekali pencerahan-pencerahan yang sedang, ke-download di kamu saat ini, karena disini kita ada The Hermit, dan biasanya orang yang lagi sangat terbuka untuk pencerahan ini, ya, energi pencerahan yang memasuk ini, biasanya kamu mungkin butuh your own time, mungkin kamu butuh mungkin kayak waktu untuk diri kamu sendiri, ya, jadi jangan takut atau jangan merasa gimana-gimana, kalau kamu tuh terpanggil untuk kayak me time misalkan, ya, atau mungkin bener-bener gak mau terlalu ketemu banyak orang dulu, karena kamu lagi tidak ingin terdistraksi dengan energi-energi itu dulu, kamu lagi ingin ketemu sama batinmu, sama hati kamu, aku tuh maunya apa sih sebenarnya, dan aku bener-bener bergerak ke arah sesuatu yang aku cintai ini, beberapa dari kamu akan melewati proses ini dengan pasanganmu sendiri disini, the lovers, ya, makanya kan tadi aku bilang, ada healing besar di dalam love life kamu juga, tetapi di dalam perjalanan ini, tentunya, intuisi kamu akan terus dibangunkan dan akan terus diuji, ya, dan kita hanya bisa connect sama intuisi kita, kalau kita bisa tenang dan punya keyakinan, itu yang kamu akan jalani ke depannya, itu yang kamu sedang jalani saat ini, power nomor dua, aku sudah melihat kok kamu sudah banyak, apa ya, melakukan healing di dalam perjalanan kamu, kamu sudah banyak, maksudnya, mengikis rasa penyesalan kamu atas apa yang terjadi ke dirimu, memaafkan orang-orang dari masa lalu, you've done this, dan itu sudah bagus sekali, ya, aku bisa melihat energi past life karma ini, sudah terkikis dan kamu sudah banyak mengkeliring, karena disini juga kelihatan ya, nih, six of cups, eight of pentacles, five of cups kebalik ini artinya apa, you've done the job, kamu sudah bekerja keras dan berjuang untuk healing ini, power nomor dua, dan pesan dari semesta buat kamu, kalau kamu sudah healing ini, terutama bagi yang saat ini, lagi maju mundur nih, mungkin mau membuka diri untuk love life, misalkan seperti itu ya, karena trauma, misalkan seperti itu ya, masih ada sedikit, semesta berpesan ke kamu, power nomor dua, kalau kamu sudah banyak berjuang untuk healing kamu, kamu sudah merasa diri kamu sudah menjadi orang yang lebih baik, kenapa kamu harus khawatir, kalau kamu akan ketemu orang yang tidak baik lagi seperti di masa lalu, ini mungkin pesanmu untuk beberapa dari kamu, ya, secara energi aja udah gak matching, kamu juga kalau ketemu modelan begitu lagi juga udah gak mau, jadi buat apa takut, ya, kamu kan udah bisa ngedetect, kamu udah bisa rasa intuisi, kamu juga udah paham dari perjalanan hidup kamu, power nomor dua, orang yang bener sama orang gak bener itu, energinya beda, ya, jadi kamu gak usah takut lagi orang kamu punya senjata yang namanya intuisi, intuisi itu bisa membuat kamu bisa melewati apapun masalahmu, power nomor dua, ya, ini khususnya bagi kalian yang sedang masih, apa ya, takut untuk membuka hati kamu, karena kamu takut tau nanti orang ini, kayak orang yang di masa lalu saya lagi, orang ini nyakitin saya lagi, misalkan ya, kalau kamu berpikirnya seperti terus, kamu gak akan kebuka-buka untuk ke arah yang, kenapa? karena kamu tidak bisa membiarkan, Tuhan bekerja di dalam hidup kamu, karena kamu takut akan itu, kalau semesta misalkan mau datengin orang yang baik ke kamu, tapi kamu takut, ah nanti dia kayak gini lagi, misalkan, ya bagaimana orang baik itu bisa terhubung sama kamu, kamu harus bisa punya keyakinan, kalau saya berhak menerima yang lebih baik, dan buka hati kamu untuk itu, punya keyakinan dan kemantapan untuk itu, orang yang bisa membuka hatinya secara selebar-lebarnya, adalah orang yang tidak takut lagi disakiti, kenapa? karena dia tau dia dilindungi, karena dia tau dia dijaga, seperti itu, ya, selama kamu jadi orang yang baik, jujur, tidak menyakiti orang, gak usah takut sama hal itu, ini berlaku untuk hal apapun ya, bukan hanya cinta, maksudnya, percintaan, apapun, pekerjaan, dan apa, pertemanan, dan lain-lain, relasi ya, gitu, jadi itu sih yang aku lihat, aku melihat, aku melihat diri kamu saat ini, sedang mencari ketenangan ini, dan maksudnya, ada di dalam energi cinta, cinta kasih yang sangat besar, dan aku melihat, apa ya, apapun, apa ya, kamu nanti akan sampai di titik, dimana kayak, udah, yang tidak perlu dikonflikkan, yang gak perlu dipermasalahin, gak usah jadi masalah, gitu ya, jadi menjaga ketenangan hati, itu yang aku lihat, dan dengan begitu, kamu akan terbebas dari konflik-konflik, yang gak penting di dalam hidup kamu, ya, drama-drama, dan lain-lain, gitu, entah gimana caranya universe, ngebantu kamu di sini, pahal nomor dua, tapi kalau kamu membawa energi yang tepat, pasti kamu akan aman, dan baik-baik saja, ya, itu pesannya untuk kamu, ya, aku melihat beberapa dari kamu tuh, juga kayaknya, lagi ketemu sama passion ya, lagi ketemu sama apa sih, yang sebenarnya aku tuh, passion kan, aku pengen lakukan di dalam hidup aku, aku semangat untuk ngelakuin itu, entah ini spiritual atau non-spiritual, dan itu akan menjadi sebuah pencapaian untuk kamu ke depannya, ya, jangan ragu lagi untuk, percaya kalau diri kamu punya kapasitasnya untuk itu, semua dimulai dari nol kok, kita semua, apa ya, mau itu sukses, mau itu apapun reputasi, apa yang kita kembangkan, ya, itu semua kan selalu ada titik awalnya, ya, jadi jangan takut untuk berjalan ke sana, apapun nomor 2, seperti itu, oke, kita lanjut ke kartu-kartu terakhir ya, kita lihat di sini, apapun nomor 2, aku doang sebentar, oke, kita lihat apapun nomor 2, petunjuk selanjutnya untuk kamu, apa yang terjadi dengan dirimu saat ini, oke, sudah keluar 2 kartu ya, oh, adventure, dan freedom, oke, file nomor 2, ternyata, energi healing yang selama ini sudah ada di kamu, 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 file nomor 2, akan sampai di titik ini sebentar lagi, kalau ini belum, beberapa dari kamu sudah ya, di titik ini, dimana kamu benar-benar mencintai diri kamu sendiri, dan merespek diri kamu sendiri di situ, makanya di sini dibilangnya freedom, and I love myself, ya, angka kamu, angel number kamu, cek di google ya, 1-4-4-1, mungkin kamu sering melihat angka ini di jam, ya, atau di mana, 1-4-4-1, kamu bisa search di google, angel number meaningnya, apa itu pesan kamu untuk saat ini, di dalam perjalanan kamu, ya, so we have freedom and I love myself, dan di sini pun juga di dalam afirmasi, atau doanya di sini, sedikit sorry ya, sebelum aku lanjutin, bagi kalian lagi kepanggil untuk bikin, moon water, ya, di sini dia lagi bikin moon water, lakukan itu, ya, itu akan ada benefitnya untuk kamu, untuk clearance, atau pembersihan energi cakra-cakra kamu ya, seperti itu, oke, kita lanjutin di sini, di dalam doa dan afirmasi ini, di sini dibilang, change me, ubahlah aku Tuhan semesta, untuk menjadi orang yang bisa, mencintai diriku di dalam situasi, dan kondisi apapun, ya, mau kondisi itu baik, mau kondisi itu jelek, kamu tetap tidak kehilangan cinta sama diri kamu sendiri, pahlawan nomor dua, ya, free me from self-torture, bebaskan aku, dari, siksaan-siksaan yang aku lakukan terhadap diri aku sendiri selama ini, yang tadi aku bilang, terlalu peduli dengan sesuatu, itu sebenarnya kamu nyiksa diri kamu sendiri, ya, gitu, padahal tidak ada yang minta kamu untuk peduli seperti itu, dan bahkan mungkin yang kamu pedulikan ini, bahkan mungkin nggak peduli sama itu, ya, jadi kayak, terbebaslah dari energi itu, ya, itu kamu self-torture, kamu menyiksa diri namanya seperti itu, kalau kita nyiksa diri, berarti kita nggak cinta sama diri sendiri, bener kan, pahlawan nomor dua, ya, dan di sini dibilang ya, fill me with self-acceptance and worthiness, kalau kamu sudah bisa menerima diri kamu sepenuhnya dan seutuhnya dengan apapun kondisi dan situasi kamu saat ini, kamu akan merasa diri kamu worthy, kamu akan merasa diri kamu bernilai, ya, dan di sini pun juga dibilang, tolong isi aku dengan self-acceptance itu, ya, gitu, dan apapun emosi dan feeling yang keluar dari diri kamu di dalam perjalanan ini, biarlah itu keluar, tetapi dari situ, kamu disintegrasikan lagi, maksudnya dibuang dari sistem kamu, oke, misalkan kamu sedih, marah, nangis, atau apapun itu, rasakan lalu disingkirkan, ya, seperti itu, diganti, diganti dengan yang lebih positif, supaya kamu tidak lama-lama meratapi itu, maksudnya seperti itu, sebagian besar dari kamu saat ini, mungkin lagi terpanggil untuk adventure lagi di sini, ya, adventure itu lebih explore dalam hidup, misalkan, liburan, jalan-jalan, energi baru, gitu ya, seperti itu, adventure itu, atau mungkin coba hal-hal baru lagi, gitu, ya, termasuk bagi kalian yang single, mencoba membuka hati lagi, ya, seperti itu, jadi, ini akan menjadi adventure kamu berikutnya, kamu akan terbebas dari apapun belenggu hati kamu yang saat ini, kamu akhirnya sadar, kamu lepas dari itu, dan yaudah, kamu masuk ke dalam perjalanan ini, ya, gitu, dan di sini di dalam afirmasinya, ubah aku Tuhan semesta, untuk menjadi seseorang yang bisa mengalir dengan apapun ini, ya, maksudnya kayak gini kan jatuhnya kita mengalir dan berserah, banyak dari kamu yang mungkin nanti akan spontan gitu ya, spontan misalkan tiba-tiba jalan-jalan kemana, spontan tiba-tiba nanti kamu kemana gitu-gitu, seperti itu, ya, karena sebenarnya kamu saat ini sedang diarahkan, ya, perjalanan hidup kamu itu juga seperti adventure, seperti petualangan, ya, jadi kalau petualangan itu kan kita nggak tahu nanti ada apa ya di depan, tapi kita happy, kita semangat gitu ngejalanin ke depannya, ya, karena kamu tahu kemanapun kamu ngelangkah, kamu udah diarahkan sama semesta, ya, orang yang mencintai dirinya sendiri akan bisa merasakan itu, ya, meskipun semuanya mungkin belum make sense gitu ya, buat kamu mungkin masih nggak jelas, masih ngeblur ke depan, tapi kamu tahu, di depan itu terbaik buat saya sudah disiapkan, dan kamu aminin itu, pao nomor dua, ya, jadi ini, kamu saat ini sedang ada di dalam pergumulan energi ini, dan aku lihat kamu akan terbebas dari, terbebas dari apapun belenggu kamu di sini, semua, atas kuasa cinta kasih yang kamu punya, dan cinta kasih dari Tuhan lewat kamu, pao nomor dua, ya, itu petunjuknya untuk kamu, dan lagi-lagi ya, angel number kamu, 1441 kamu bisa search di Google itu, pasti akan resonate buat kamu, karena di sini muncul 14, dan di sini ada, ininya ya, maksudnya, entah kenapa angka itu muncul aja buat aku, oke, itu aja pesannya, semoga ini bisa bermanfaat, pao nomor dua, ya, sampai di sini readingnya, maaf kalau ada salah-salah kata, terima kasih bagi yang sudah menonton ini, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silahkan bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya, kolom komentar terbuka untuk kamu semua, kalau mau ketik apapun di situ, pengalaman, komentar, feedback apapun, aku pasti akan baca semuanya, meskipun maaf sekali aku tidak bisa balas satu-satu, karena terlalu banyak, tapi aku pasti baca satu-satu, so thank you atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu, jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini, atau mau DM aku via Instagram juga boleh, Instagram namanya sama, winsealing juga sesuai nama channel Youtube ini, kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu, biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading, katalog personal reading ini, nanti bisa kamu baca-baca dulu, pelajari terlebih dahulu cara ketentuannya bagaimana, sebelum kamu personal readingnya, seperti itu, mau mengikuti aku di Instagram, silahkan, disitu mungkin bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk semesta lagi, ya, dari Instagram itu, ya, jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, ini ya, kembali ke personal reading lah, seperti itu, personal reading ini sifatnya berbayar, karena ini adalah mata pencarian, aku melakukannya secara profesional dan full time, ya, untuk membantu mereka-mereka yang lagi mungkin, butuh arahan semesta, butuh petunjuk, ya, butuh pesan, yang mungkin mereka butuhkan di dalam perjalanan hidup mereka, entah itu spiritual, ataupun non-spiritual, ya, dan tentunya ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu berada, ya, aku tidak membeda-bedakan kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta, ya, dan, jadi jangan malu-malu dengan situasi kamu, justru aku ada di sini untuk membantu, jika memang diperlukan, paham nomor dua, ya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga, so, thank you so much atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini, paham nomor dua, aku juga akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh, setelah setiap reading, untuk yang terbaik buat kamu, sehat, sukses, bahagia selalu, and best of luck di dalam perjalanannya ke depan, dan semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya, paham nomor dua, take care, and have a nice day, bye-bye, halo, pahil nomor tiga, bagi kalian memilih kartu ini, ya, dengan, leontin kristal yang ini, ya, ini peridot, ya, peridot yang berbentuk oktagon, kita lihat di sini ya, ini akan menjadi general reading kamu, untuk apa yang terjadi dengan dirimu saat ini, ini akan menjadi general reading, oh, nomor tiga, kita langsung masuk aja ke reading kamu, ya, kita lihat apa kartu yang ada di sini untuk kamu, mistletoe, hmm, ya, ada pedang dua di sini, ada burung lagi bertengger di sini, oke, pahil nomor tiga, yang aku lihat di sini ya, kan ini pedang dua, tapi posisinya menyilang gitu ya, seperti di gambar ini, yang aku lihat entah kenapa stalemate, stalemate itu maksudnya kayak, oke, berdamai nih, gitu ya, seperti itu, jadi mungkin saat ini, diri kamu, sedang sangat menginginkan energi kedamaian ini, kamu mungkin gak lagi bener-bener menjauhkan diri kamu, dari hal-hal yang mungkin jatuhnya penuh drama mungkin, atau penuh konflik gitu, kamu berusaha menarik diri kamu dari situasi itu, ya, dan di sini kan mistletoe ya, entah kenapa aku tuh, dapat energi bulan Desember untuk kamu, pahal nomor tiga ya, jadi beberapa dari kamu, Desember ini akan menjadi bulan penting untuk kamu, ya, jadi feeling aku bahkan Desembernya pun di akhir ya, 20-an ke atas, tanggal 20-an ke atas, di sini aku ngeliat kayak, kamu sudah bisa mencapai di titik kestabilan, keamanan, sekuritas, kedamaian yang lebih tinggi lagi dari, dari, apa, sekarang gitu, yang aku lihat ya di bulan Desember, penghujung tahun lah, aku gak tau kamu nonton video ini kapan, karena ini timeless, di kapan pun tahun kamu, kamu nonton ini, ini ngomongin tentang penghujung tahun, energi penghujung tahun buat kamu, jadi sebenarnya kamu itu dari saat ini, sedang menanam benih untuk, nanti di petiknya di akhir tahun, ya, itu yang aku lihat, jadi saat ini kalau pesan semesta buat kamu juga, karena di sini ada semacam energi kedamaian yang sangat-sangat besar, ya, kamu diminta untuk ambil langkah mundur, dari problem-problem yang menyerang kamu saat ini, maksudnya bukan berarti kita, maksudnya gak mau ini, kita tetap mungkin menyelesaikan, gitu ya, tetapi fokusnya di penyelesaian, cari solusi ini, maksudnya jangan terlalu lama kamu bertengger di masalah ini, gitu ya, seperti itu, jadi, dan kalau misalkan memang problem-problem ini harus diselesaikan, selesaikan, tapi kalau cuma kayak cemoh, atau kayak drama-drama yang disebabkan, oleh orang lain, tarik diri kamu dari situ, ya, itu maksud aku, jadi, dan biarkanlah diri kamu jadi punya space, ya, atau diri kamu itu jadi, apa ya, wadah kamu tuh jadi ada tempat, gitu loh, karena mungkin selama ini dengan situasi kamu, dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu, kayak too much aja gitu, terlalu heboh aja energinya, kalau yang aku lihat, sehingga kamu gak punya ruangan yang cukup di dalam energimu, di dalam, kita kan semua punya wadah energi gitu ya, nah, di dalam wadah energi kamu, untuk bener-bener mendatangkan suatu kebaikan, untuk bener-bener membuat kamu jadi lebih bisa menentukan pilihan-pilihan yang terbaik, karena kamu gak, apa ya, terlalu, isi-isi wadah kamu tuh terlalu banyak hal-hal yang sebenarnya gak penting untuk saat ini, gak penting itu bukan berarti gimana-gimana, tapi yang tadi aku bilang, mungkin drama-drama yang gak penting, yang seharusnya kamu gak usah pikirin, tapi kamu pikirin, misalkan seperti itu, ya, jadi ini kamu lebih atur lagi, lebih manage lagi untuk saat ini, sehingga kamu punya space, atau kamu punya tempat kosong di wadah kamu, untuk supaya hal yang positif bisa masuk ke situ, bisa mengisi wadah kamu ini, dan pesan semesta, entah kenapa aku ngerasa, karena ini kan ada dua pedang yang begini ya, entah kenapa, sebagian besar dari kamu saat ini, lagi di dalam, bener-bener ingin memutuskan sesuatu, mengambil sebuah keputusan yang sebenarnya cukup besar, ya, dan semesta cuma bilang ke kamu, tidak usah terburu-buru, atau tergesa-gesa mengambil keputusan ini, cari energi damai dulu, baru kamu bisa tahu keputusan yang terbaik, itu nanti bagaimana, karena kamu akan tahu, kalau jalan yang kamu pilih ini, pasti akan selaras dengan perasaan damai kamu, ya, kalau tidak selaras, berarti itu bukan jalannya, jadi kamu akan lebih tahu pilihan, pilihan apa yang terbaik buat kamu nanti, pahal nomor tiga, kalau kamu sudah ketemu energi damai, kamu mengambil pilihan itu dengan, apa ya, jatuhnya dengan perasaan tenang, kamu nggak akan takut salah, kamu nggak akan takut nyesal dengan pilihan kamu, pahal nomor tiga, ya, jadi itu pesannya sebenarnya dari kartu ini tuh itu, dan kalau kamu lihat di sini, ini ya, apa, di gambar ini, si burung ini makan si, entah ini ya, kayak si putih-putihnya ini, aku nggak tahu ini apa, cuman, pahal nomor tiga, ini sedikit pesan untuk beberapa dari kamu, ya, ini sedikit pesan kesehatan kali ya, karena kan ini yang terjadi dengan diri kamu, itu kan jiwa raga pikiran ya, jadi semua nyambung gitu ya, semua terkoneksi, kalau secara kesehatanmu, sebenarnya ini spiritual dan fisik, yang kalau kamu lihat, puasa, puasa akan bagus buat kamu, pahal nomor tiga, ya, entah puasa yang bagaimana baiknya menurut kamu, mau ini cuman sekedar intermittent fasting, bagi kalian yang mungkin lagi mau coba itu, atau lagi jalanin itu, ini akan bagus banget buat kamu, tapi, aku sarankan minimal 12, kalau bisa 16, 16, ya gitu, untuk intermittent fasting, maksudnya 12 jam, 16 jam, seperti itu, tapi kalau kalian yang benar-benar mau puasanya, puasa, bagi kalian yang mungkin pernah mendengar istilah puasa mutih, gitu ya, itu akan bagus banget buat kamu, pahal tiga, untuk saat ini, untuk kayak mendetoks energi-energi yang tidak diinginkan, ya, sebenarnya tujuannya buat itu aja, untuk mencapai kedamaian hati, seperti itu, masuk ke dalam energi murni, karena kalau kita puasa kan, kita benar-benar ngedetoks diri kita sebenarnya, yang ngebiarin, ngasih waktu untuk badan kita ngebersihin, dengan sendirinya, kayak orang puasa tuh sebenarnya tujuannya itu, ya, dan itu nanti ya gitu, kamu akan, apa, ya sekarang gini lah, sama yang tadi kita bilang ya, ibaratnya kita wadah gitu, ya, apa yang masuk ke badan kita, masuk-masuk terus kan, masuk-masuk, sedangkan badan juga, dari badan kita kan keluar juga ya, seperti itu, masuk-keluar, 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 tapi nggak ada momen dimana kayak, oke ya masuk tuh stop dulu, biar wadahnya dibersihin dulu, beresin dulu, keluarin dulu semuanya, baru nanti diisi lagi, seperti itu, ya jadi cuman dikasih jeda aja sih, makanya, sebenarnya intermittent itu sangat baik untuk kesehatan, ya tapi kalau kamu bisa puasa full, mutih seperti ini, juga bagus, ya seperti itu, mutih itu maksudnya ya cuman minum air putih, atau, ya sebenarnya, ya nggak tau lah, ini kan apa, konsep pemahaman orang beda-beda, caranya beda-beda, yang menurut kamu tuh nyamannya kamu gimana, dan nggak usah dipaksa ya, maksudnya, sekuatnya kamu, gitu, kalau misalkan, ya kamu sampai sempoyongan, mau pingsan, ya jangan dipaksa, maksudnya ya, yaudah nggak apa-apa, di break aja, maksudnya nanti besok lagi gitu, atau mungkin beberapa hari lagi, lagi gitu, ya, gitu, ya, untuk hari-hari yang bagus buat kamu untuk puasa itu, itu Senin atau Kamis disini, hari keempat ya dan ke-delap, ini ya, satu, eh maksudnya ya, ini kan empat dan delapan, ya delapan itu kan berarti, tujuh tambah satu, gitu, Senin dan Kamis, itu mungkin, petunjuk lagi untuk kamu, Paltiga, ya, nah sekarang, ini, connect sama ini sebenernya, kamu milih, milih liontin yang ini, batu yang ini, sebenernya ada maksudnya juga, Paltiga, ini batu peridot ya, ya, aku rilis video ini di bulan Agustus, dan sebenernya bulan Agustus ini juga bulan yang sangat-sangat penting untuk kamu, bulan delapan, ya, jadi kan gini ya, nih, di kartu ini pun juga, ada angka delapan, delapan tambah empat, dua belas, jadi bulan Agustus ini, bulan yang penting kamu untuk menanam, benih, bulan Desember, nanti bulan dua belas, pemetikan buah kamu, ya, itu yang aku lihat, jadi Agustus itu akan menjadi bulan yang penting, beberapa dari kalian, mungkin ada yang lahir di bulan Agustus juga, atau ulang tahun kamu baru, apa, di bulan Agustus ini, ya, jadi kayak ada semacam energi Agustus disini juga buat aku bulan delapan, ya, jadi sebenernya gini, dengan kedamaian yang tadi kita bahas ya, ini akan membuat kamu menjadi sosok yang tentunya jauh lebih kuat gitu ya, dan dari situ, wah energi-energi bagus akan masuk ke diri kamu sih, ya, untuk saat ini, kenapa kamu diminta untuk menarik diri kamu dari energi-energi yang tidak baik dulu, karena aku melihat ada semacam energi gelap juga di sekitaran kamu, yang ada bermain di dalam situasi ini juga, beberapa dari kamu mungkin paham maksudnya energi gelap ini apa, tentunya ini bukan berlaku untuk semua ya, ini bacaan banyak orang, tetapi aku melihat untuk beberapa case disini, kasus kamu ada semacam evil energy disitu, yang jadinya, apa, mempengaruhi siklus yang kamu sedang jalani saat ini, ya, kamu punya kekuatan dan kapasitasnya, untuk bisa terbebas dari apapun ini, paham nomor tiga, nggak usah khawatir, ya, bagi kalian yang saat ini sedang mencari kristal, atau mungkin punya peridot, peridot ini bagus untuk itu, ya, dan aku kayaknya, entah kenapa aku ngerasa, kesehatan kamu itu secara keseluruhan, akan, maksudnya lagi-lagi healing banget, kamu lagi detox banget, beberapa dari kamu tuh lagi kepanggil banget, untuk kayak detox, puasa, makan sehat, gitu-gitu ya, aku tuh ngeliatnya seperti itu, ya, kalau ini belum bentar lagi nih, kamu akhirnya kayaknya lagi jalan ke sana, ya, karena kayak masuk ke aku, itu bener-bener healthy choice, gitu ya, jadi pilihan yang sehat untuk kamu, dan kamu akan tahu pilihan yang sehat, dan tidak sehat itu apa, ini pesan sedikit untuk kesehatan, paham nomor tiga, aku nangkep energi ini ya, liver, beberapa dari kalian, jaga liver kalian, ya, 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 jadi, mungkin, maksudnya, jangan sampai apapun yang negatif termanifestasi, jadi penyakit liver kamu, ya, jadi, hati-hati juga nih, misalkan bagi kalian yang suka minum, misalkan ya, minum alkohol, terutama, ya, itu hati-hati, ya, apa, ingat, secukupnya, kalau misalkan kalian mau itu, atau kalau bisa dikurangin, dikurangin, atau kalau enggak, ya, nggak sama sekali, ya, gitu, entah kenapa aku dapet pesannya seperti itu, liver function kamu, karena, kenapa liver ini lagi disorot buat kamu, karena ini nyambung sebenarnya sama energi chakra kamu, ya, kalau chakranya nanti tidak, apa, bermasalah di situnya, akan bisa berdampak ke organ-organ di dalam badan kita, nah, salah satu organ yang saat ini lagi disorot di kamu adalah liver, power nomor tiga, jadi, pay more attention, lebih aware, lebih, karena kalau kita sudah lebih aware, sudah lebih, sorry, lebih aware, dan sudah lebih ancang-ancang, kita lebih bisa menjaga kesehatan kita, ya, jadi, jaga kesehatan liver kamu saat ini, power nomor tiga, dan ini pesan untuk kamu beberapa power nomor tiga, jangan merasa bersalah atas apapun situasi kamu ini saat ini, jangan jadinya menyalahkan diri kamu terus, atas apapun yang terjadi, ya, karena itu jatuhnya bad consciousness, itu jatuhnya, kamu tidak paham kalau semua ada sebab, ada akibat, apapun yang sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur, semua ada hikmah dari situ, fokus kamu, cari hikmah, jangan jadinya menyalahkan diri, power nomor tiga, ya, justru dengan kamu seperti itu, kamu jadi paham, oke, kesalahan-kesalahan saya, ya jika memang ada itu, dimana dan bagaimana saya memperbaikinya ke depan, dah, sampai di situ, ya jadi dari situ kamu lebih bisa memahami, sebenarnya maksud dan tujuan dari semua ini itu apa, ya apa yang sebenarnya Tuhan semesta sedang rencanakan di dalam hidup saya, seperti itu, ya kamu ketemu sama meaning lagi, dan dari situ kamu lebih bisa memanifestasi hal-hal positif di dalam hidup kamu, jadi semesta saat ini sedang mengarahkan kamu untuk menaikkan tingkat kebahagiaan kamu, karena dari situ rezekimu akan ikut bertambah, ya, dan kamu juga menjadi diri kamu, versi diri kamu yang lebih baik lagi, yang lebih terbaik lagi, aku melihat seperti itu, afirmasi yang kamu bisa pakai, pahlawan nomor tiga, I am blessed, sesimpel itu, I am blessed, aku, apa ya, aku menerima berkatmu Tuhan, atau aku terberkati, seperti itu, ya sesimpel itu, I am blessed, jadi, kit kamu juga jadi gak khawatir lagi dengan, apa yang kehilangan dari hidup kamu, karena kamu sudah tahu itu semua bagian dari blessing, karena semua yang kehilangan pasti akan tergantikan dengan yang lebih baik, ya semua keyakinan-keyakinan ini, sedang, apa ya, sedang diuji di dalam ini kamu ya, perjalanan kamu kali ini, pahlaw tiga, ya, oke, kita lanjut ya, kalau kamu punya kristal, peridot bagus, kalau gak punya peridot, mungkin batu-batu hijau lainnya, seperti green turmaline, green apa, green aventurine, itu juga bagus buat kamu, jade ya, giyok, kalau kalian punya itu juga bagus di dalam perjalanan, untuk energi kamu saat ini, ya, gitu, vitality, entah masuk aku ya, vitality, vitality itu kan ngomongin tentang, vitality itu kesehatan ya, kesehatan secara keseluruhan, kamu akan menjadi sosok yang, gimana sih kalau orang sehat tuh rasanya auranya sangat positif, seperti itu, ya, oke, sorry ya, kalau itu agak panjang sekali, apa, pesannya di situ, aku berusaha menyampaikan semuanya aja, yang aku bisa sampaikan ke kamu, pal 3, ya, kita lanjut di sini ke kartu-kartu berikutnya, aku doa sebentar, oke, kita lihat pal 3, pesan petunjuk dari kartu-kartu berikutnya, oke, kita punya 8 of cups kembali, wheel of fortune, 7 of cups kembali, 3 of pentacles kembali, temperance, 8 of cups, ya, 9 of cups kembali, the chariot kembali, oke, ya, let's see, file 3, oke, ini udah jelas banget sih pesannya, sebelum aku lanjutin ya, pesannya, muncul beberapa energi zodiac di sini, aku akan scanning energinya, mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu, kalau zodiac kamu tidak disebutkan, nggak usah khawatir, ini readingan banyak orang, tapi kalau disebutkan, harusnya berarti pesan ini akan lebih resonate lagi buat kamu, file 3, ya, Sagittarius, ada di sini, dengan kartu temperance, eh, sorry sebentar, ya, Sagittarius ada, Cancer ada di sini, ya, Vic Science ada ya, Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio, itu zodiac-zodiak yang ada di sini, oke, file 3, kita lanjut ke reading kamu, ya, Eight of Cups kebalik, Wheel of Fortune, ini udah jelas banget, pesannya, rejeki tidak kemana, nggak usah khawatir, kamu tidak kehilangan apapun, justru semesta lagi menyiapkan space, atau menyiapkan tempat untuk, something yang lebih baik, lebih bagus, lebih indah lagi masuk ke dalam hidup kamu, file nomor 3, jadi bagi kalian yang sekarang tuh lagi ngerasa kayak, takut kehilangan, atau kehilangan apa, atau mungkin sudah terjadi kehilangan ini, itu karena universe ngambil itu dari kamu, karena itu bukan, udah bukan yang baik untuk kamu lagi, ya, akan semua akan tergantikan dengan yang lebih baik, punya lah keyakinan untuk itu, file nomor 3, ya, jadi apapun keputusan yang kamu sudah ambil sekarang, itu sudah yang menjadi terbaik kok, kamu sudah tahu kok, apa yang terbaik buat diri kamu, file 3, dan jangan ragu lagi, ini pesan untuk beberapa dari kamu juga, file 3, kalau udah tahu, nggak bisa, jangan dipaksa, ya, seperti itu, semakin kita maksain, semakin kita jatuhnya, buang-buang waktu, ya, seperti itu, buang tenaga kita juga, contoh, orang berubah, ya dia harus berubah dari dirinya sendiri, kita nggak bisa paksa, contoh, ya, seperti itu, kamu saat ini sedang sangat dijaga, file nomor 3, ya, energi protektor kamu hadir di sini, ya, dan di satu sisi, yang aku lihat, untuk sebagian besar dari kamu, ada semacam, ini juga ya, maksudnya, saat ini mungkin, ada beberapa dari kamu tuh, yang ngerasa kok, jalan saya tuh ditutup ke sana, kok tiba-tiba pintu ditutup, di close gitu ya, buat saya, saya nggak bisa jalan ke sana, ya nggak usah khawatir, berarti akan ada jalan lain, yang terbentuk buat kamu, jalan ke arah kebahagiaan kamu, yang sebenarnya, karena kamu nggak tahu, jalan yang kamu mau jalanin itu, apakah ternyata yang terbaik buat kamu, meskipun menurut kamu itu planning saya, saya mau itu, saya mau ke sana, saya apa, karena itu yang paling terbaik buat saya, sampai saat ini, lah, kamu, dirimu, kamu nggak akan tahu ya, ibaratnya kayak, siapa kamu, kamu, kamu tahu itu, kamu tuh belum tahu mungkin, tentang sebenarnya yang terbaik buat diri kamu, tuh apa, ya, sekarang kan gini, kita sadar, yang tahu yang terbaik buat kita, tuh Tuhan semesta, nggak ada siapa-siapa lagi, kita aja nggak tahu sebenarnya itu, apa-apa, kita cuma bisa merencanakan, kita cuma bisa mengancang-ancang ke depannya, tapi apapun jalannya, kalau orang yang sudah punya keyakinan, dan tingkatan spiritual yang sebenarnya sudah tinggi, dia udah nggak akan takut lagi, oh jalan ini ditutup, oke, jalan berikutnya, gitu, oh pintu ini ditutup, hubungan saya diselesaikan, misalkan, atau pintu pekerjaan saya ditutup, pintu hubungan saya ditutup, apapun itu, oke, berarti nanti ada pintu satu lagi yang mau dibuka, udah yakin aja, lempeng gitu jalan, ya semakin dia lempeng, semakin cepat manifestasi ini akan terjadi di dalam hidupnya, nah ini kamu tuh lagi-lagi belajar menjadi seseorang yang seperti ini, ya lempeng itu masuk ke dalam energi Ace of Cups ini, ya karena Tuhan semesta mau kasih kamu sesuatu ini, ini ada tangan keluar ya, aku ngebawa ini, yang aku lihat sih, kelimpahan, kebahagiaan, ada semua disini, ya ini kan dia sampai airnya sampai tumpah-tumpah ya, seperti itu, ya karena aku ngelihat, maksudnya, banyak situasi yang mungkin kayak kamu masih ratapi saat ini, ya kadang kamu mungkin masih tangisin itu, masih nyeselin itu, dan lain-lain, gak ada yang perlu diseselin lagi, penjaga kamu tuh udah bilang, apa yang kamu mau nyeselin dari situ, kamu tuh dibebasin dari situasi, kamu tuh diselamatkan dari situasi yang bukan untuk kamu, ibarat kamu lagi nyetir mobil atau nyetir kendaraan gitu, tiba-tiba jalan-jalan yang biasanya kamu lewatin tuh ditutup, dan kamu akhirnya dialihkan ke jalan yang berbeda, ternyata kamu gak tau kok ternyata itu berkat Tuhan yang tersembunyi buat kamu, kalau ternyata kamu mungkin jalan di jalan itu, mungkin amit-amit kecelakaan misalkan seperti itu, tapi semesta menjaga kamu, dan mengalihkan kamu ke jalan yang lebih aman, kita tuh gak akan pernah tau, paham nomor tiga, makanya, jangan menjadi orang yang seolah-olah, ini maksudnya kayak, oh saya tau kok yang, apa, saya tuh maunya gini, saya maunya gini, saya maunya happy-nya seperti ini, ya, gitu, karena, kadang kita gak tau apa yang kita minta, kadang kita gak tau, ya ini juga mungkin aku pernah bilang ya, sama orang-orang, be careful what you wish for, hati-hati sama apa yang kamu minta, karena kamu gak tau yang kamu minta itu sebenarnya yang terbaik atau bukan, misalkan kamu suka banget sama seseorang, saya mau dia jadi suami saya, Tuhan, misalkan seperti itu, ternyata bener dikabulin, ternyata, orangnya, merusak hidup kamu, ya, itu contoh yang banyak sekali terjadi di dunia ini, jadi kalau kamu ingin memanifestasi, jangan memanifestasi dengan ego kamu, tetapi manifestasikanlah dengan keyakinan kamu, keyakinan kalau apa yang terbaik versi Tuhan semesta itu, kamu bisa dapet di dalam hidup kamu, itu upah nomor tiga pesannya, ya, seperti itu, oke, aku lanjut ke kartu-kartu berikutnya, kedua-kartu berikutnya, oke, kedua-kartu berikutnya, oke, divine assistance, oke, boundaries, oke, 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 keluar dua kartu ini, dan kebetulan warnanya hijau-hijau, dan batu yang kamu pilih warna hijau, ya, ini pun juga warna hijau, ya, karena disini kan sebenarnya banyak ya, warna-warna nya, atau macam-macam, kuning, merah, biru, pink, gitu-gitu ya, tapi kamu dapetnya dua-duanya hijau, oke, berarti warna hijau lagi, warna yang bagus buat kamu ini, file tiga untuk saat ini ya, warna yang akan, maksudnya, ya, karena gitu ya, kadang kita, aku lagi ketarik banget sama benda-benda berwarna hijau, misalkan, atau aku lagi pengen banget, tertarik banget sama tanaman-tanaman hijau, apapun yang berwarna hijau, atau pakai baju hijau, apapun itu, intinya, kamu, karena memang itu melambangkan, ini ya, kayak, kesehatan lagi, health lagi gitu loh, maksudnya kayak, termasuk healthy boundaries lagi disini, maksudnya kita tahu batasan-batasan yang sehat untuk hidup kita tuh bagaimana, dan kamu lagi belajar ini, dan kamu sedang dibantu untuk menerima, ini sama semesta, ya, dan disini pun juga ada divine assistance yang, assistance yang sebenarnya ngomong, kalau kamu tuh nggak sendiri, Tuhan semesta tuh bener-bener dibalik layar, membantu kamu di dalam perjalanan kamu, makanya disini, ada seperti gambar wanita yang sedang tertidur, nyenyak gitu ya, disini dia gelar tikar, dan dia tidur gitu, disitu, ya, artinya apa? dia yakin, dia nggak akan kenapa-napa, dia bisa tenang, gitu, dia akan baik-baik aja, dia bisa berdamai sama-sama apapun kekhawatirannya, ketakutannya, dan segala macem, ya, dia tidur seperti ini di lahan kebuka gitu ya, seperti ini, dia nggak takut kenapa-napa, gitu, ya, dan disini, afirmasinya, change me, ubah saya, ubah diriku Tuhan semesta, untuk menjadi orang yang sadar dan mampu menerima apapun bentuk bantuanmu semesta, ya, ingat yang tadi aku bilang, kadang kita nggak tahu kalau kita lagi dibantuin dan diselamatin, ya, gitu, jadi, doamu adalah untuk membuka diri kamu, supaya ready untuk menerima apapun semesta yang mau semesta kasih ke kamu, karena kalau kita terlalu melekat sama keinginan kita, kita nggak tahu sebenarnya apa yang terbaik mau diberikan ke kita, ibaratnya gimana ya jelasinnya, contoh deh, misalkan aku pakai, kristal ini, misalkan, ya, kita pegang terus, saya nggak mau kehilangan ini, saya maunya ini, saya pokoknya maunya ini, tapi ternyata sebenarnya, semesta mau kasih kamu ini, ya, kita nggak akan pernah tahu, gitu, ya, jadi ini ngomongin sedikit tentang kemelakatan juga, pahal nomor tiga, ya, jangan takut untuk berkata tidak, pahal nomor tiga, apapun situasi kamu sekarang, kalau itu memang tidak sesuai dengan jalan kedamaian kamu, dan itu memang rasanya tidak serak untuk kamu, jangan dipaksa, bilang tidak, ya, kita bisa kok menolak atau bilang tidak, tetap-tetap dengan respect ya, seperti itu, itu yang namanya boundaries, biar apa, biar orang nggak semena-mena sama kita, kita harus tahu batasan ya, kalian disuruh meditasi terus nih, pahal nomor tiga, tadi aku dapat petunjuknya, dan keluar kartu ini, aku lupa tadi mau nyampein, apa maksudnya, bagi kalian yang terpanggil untuk meditasi, meditasi, kalau kalian yang ngerasa bolong-bolong belakangan, rajinin lagi, ya, kamu lagi butuh energi cahaya sih, energi positif yang aku lihat saat ini, ya, jadi kamu sekarang lagi benar-benar paham, memahami benar-benar boundaries yang tepat, itu bentukannya seperti apa, ya, bagi kalian yang belum paham tentang ini, pelajari ini, karena ini akan sangat bermanfaat di dalam hidup kamu, ya, pelajari ini maksudnya apa, kamu cari entah bukunya, entah denger podcast, entah, ya, apapun lah, nonton Youtube, atau cari-cari informasi tentang, how to create a stronger boundary, disini dibilang ya, ya, so disini doa atau afirmasinya, change me, ubah saya, ubah diriku Tuhan semesta menjadi seseorang, yang bisa tahu batasan-batasan yang sehat untuk saya, dimanapun itu dibutuhkan, ya, mau itu di tempat kerja, mau itu di dalam rumah tangga, mau itu di dalam keluarga, dan lain-lain, ya, dan, dan kuatkanlah diri aku, supaya aku tahu, dan bisa berkata tidak, ya, kita nggak perlu jadi yes man terus, ya, karena kalau kita iya-iain terus semuanya, yaudah, kamu akan dilindes sana-sini, ya, gitu, karena, ya kadang kamu pasti tanya deh sama diri kamu, kamu udah tahu nih rasanya, kok kayaknya nggak serep, kok rasanya nggak bener buat diri saya, rasanya nggak enak, tapi aku iya-iain aja deh, gitu, lah gimana, terus nanti ada apa-apa kejadian ke kamu, kamu komplain, lah gimana, kamu dari awal udah, udah nggak bisa, maksudnya membilang iya itu, kadang kan ya namanya kita, apalagi orang-orang, kita gitu suka, nggak enakan misalkan, ya nanti giliran ada hal nggak enak, beneran terjadi, siapa yang mau nolongin kamu, ya, kalau nomor tiga, gitu, ya jadi disini, sebenarnya, untuk kita bisa menciptakan boundaries yang sehat, atau boundaries yang tepat, kita butuh kepercayaan diri, ya, gitu, makanya ketika kamu energinya sudah, sudah, banyak yang sudah dibuang yang negatif-negatif, kepercayaan diri kamu bertambah, aura kamu semakin positif, ya, orang yang punya percaya diri itu, tahu apa yang dia mau dan tidak mau, dan dia tidak takut untuk mengekspresikannya, ya, gitu, jadi nggak kayak, yaudah deh, iya aja deh, iya aja deh, it's not like that, kalau nggak, ya nggak, kalau iya, ya iya, gitu, seperti itu, ya, jadi itu kayaknya kamu akan jadi orang yang seperti itu, di dalam situasi kamu, apa yang sedang terjadi di dalam diri kamu saat ini, ini pesannya untuk kamu, ya semoga ini bisa bermanfaat dan resonate, maaf kalau ada salah-salah kata, terima kasih bagi yang sudah menonton ini, dan jika kalian terpengen untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silahkan bagi yang sudah, makasih atas dukungannya, kolom komentar terbuka untuk kamu semua, apa nomor tiga, kamu mau ketik apapun di situ, pengalaman, feedback, masukan, atau komentar tentang video ini, silahkan, aku pasti baca semuanya, meskipun aku tidak balas satu-satu karena terlalu banyak, maafkan, tapi aku pasti kok membacanya, so thank you so much atas waktu dan energi yang diluangkan untuk itu, jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading dengan aku, konsultasi, healing, itu bisa kontak aku di nomor YA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini, atau mau DM Instagram aku juga boleh, ya, kalau kalian mau tanya-tanya dulu, jangan malu atau jangan sungkan, aku biasanya akan langsung berikan katalognya untuk personal reading, kamu bisa baca-baca dulu, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana, ya, it's okay, ya, kalian memikir aku di Instagram, silahkan namanya sama winsealing juga sesuai dengan nama channel ini, ya, di situ, akan banyak tersampaikan pesan-pesan semesta juga di situ, ya, pilih kartu kecil-kecilan dan lain-lain, ya, kembali personal reading, sedikit penjelasan aja, personal reading ini sifatnya berbayar, karena ini mata pencaharianku, aku memang, apa, menjalani ini secara profesional dan full time, ya, jadi memang sehari-hari membantu mereka-mereka, atau jiwa-jiwa yang merasa membutuhkan arahan atau petunjuk semesta, dalam apapun situasi dan masalah hidup mereka, baik itu spiritual ataupun non-spiritual, ya, dan tentunya ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta, tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali, jadi jangan malu-malu dengan situasinya, ya, justru aku ada di sini untuk membantu, jika memang diperlukan, ya, jadi terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini, paham nomor tiga, and, aku juga wish you the best of luck, aku juga akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya, dari jauh setelah setiap reading, untuk supaya kamu bisa terus sehat, sukses, bahagia selalu, ya, paham nomor tiga, dan semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya, thank you so much, take care, and have a nice day, bye-bye, paham tiga.